Ya, kalau kalian ingat pada manhua Magic Emperor Chapter 1 Zou Yifan mendapatkan kutukan hati setelah dirinya berpindah ke tubuh Zou Fan Dan itu adalah harga yang harus ia bayar agar bisa menggunakan tubuh Zou Fan sepenuhnya Dan apakah kutukan hati tersebut nantinya akan menghilang? Dan mari kita bahas Sebelumnya mari kita urutkan dulu Zou Yifan merupakan kaisar sihir di Tanah Kudus Lalu ia dikhianati oleh muridnya dan memutuskan untuk meledakan dirinya Tapi ternyata ia beruntung karena kesadarannya berpindah ke tubuh anak muda yang sekarat Dimana tubuh tersebut merupakan pemilik pelayan keluarga Luo yang bernama Zou Fan Nah awalnya Zou Yifan merasa beruntung karena dirinya masih bisa hidup di tubuh orang lain Tapi sayangnya di tengah perjalanan akhirnya Zou Yifan pun sadar ada harga yang harus ia bayar Untuk bisa menguasai tubuh bocah tersebut Menjaga keluarga Luo sesuai keinginan tubuh dari Zou Fan Hingga akhirnya mau tidak mau Zou Yifan pun harus melakukan hal tersebut Agar ia bisa bertahan hidup Karena jika Zou Yifan tidak mendengarkan kata hati Zou Fan untuk melindungi keluarga Luo Ada kemungkinan kutukan hati tersebut bisa membunuhnya Dan kapan tepatnya kutukan hati tersebut menghilang Tentu saja jawabannya masih sangat-sangat lama Ada masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh keluarga Luo Jika kita merujuk ke manhuannya yang saat ini masih berstatus ongoing Masih ada dua peperangan lagi yang harus dihadapi oleh Zou Yifan ataupun Zou Fan Yaitu pertama berperang melawan aliansi gerbang kekaisaran Kedua berperang melawan kekaisaran itu sendiri Jadi perjalanannya masih sangat panjang Kembali ke pertanyaan pertama Apakah kutukan hati Zou Yifan nanti akan menghilang? Jawabannya adalah ya Yaitu setelah Zou Fan mengalahkan seluruh musuh-musuh yang menjadi hambatan keluarga Luo Ataupun yang mengancam keluarga Luo Yaitu gerbang kekaisaran dan juga keluarga kekaisaran Tepatnya kurang lebih pada chapter 500 awal Zou Fan akan meninggalkan keluarga Luo Dan bergabung dengan sekte demonic scheme Sesuai janjinya dengan Xie Wu Ye Karena telah mendapatkan pil untuk menyembuhkan Ning Er Tetapi sebelum benar-benar meninggalkan keluarga Luo Zou Fan pun mengukuhkan mereka Dari melantik Luo Yunhai sebagai kepala keluarga Mengajari Luo Yunhai bagaimana cara mengendalikan cacing darah Lalu mengangkat Li Jing Tian dan beberapa penatua menjadi yang mulia Dan juga menetapkan tiga orang sebagai pelayan baru keluarga Luo Barulah setelah itu Zou Fan benar-benar meninggalkan keluarga Luo Dan saat itu juga Zou Fan sadar Jika kutukan hati yang ada pada dirinya telah menghilang Jadi dimulai dari petualangan Zou Fan di demonic scheme Ia sudah tidak lagi memiliki kutukan hati Dan tentunya perjalanan Zou Fan masih panjang Oke itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax